Semoga tetap terkurahkan kepada jenis kita Selanjutnya Kami ucapkan selamat datang Terima kasih kepada bapak-bapak Dari pimpinan Sabang Bapak-bapak Bapak-bapak Koordinasi persiapan Tablik Advert Di Ranting Tamanan Dari Nepanaken Dalam Rustamaji Kalau ini Paling pas Yang bapak-bapak Tafik mungkin Baru pertama Sudah sangat sering Memang Yang masih muda yang dipilih Supaya nanti ketika terjadi kesalahan itu Selanjutnya Kami mohon maaf Apabila dalam menanggapi Dalam menyediakan Yang berikutnya Selanjutnya Inti musyawarah Dan acara yang keempat Penutup Acara yang pertama yaitu pembukaan Mari kita awali Musyawarah pada kesempatan malam hari ini Dengan Niat bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih 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 Sama-sama kita bernusawarah dalam rangka persiapan tablik akbat ahadpon. Ini memang kesini semakin menggudah. Alhamdulillah, kita sudah tidak bisa lagi menang. Kalau biasanya di tamanan, anda lancita mesti benar-benar royo. Sudah gak kuat lagi gitu ya. Ini Alhamdulillah, kemarin kami mendengar dari Caprang sudah dibutuhkan di lapangan. Sehingga dari jumlah pajamaah yang akan datang itu, kalau semakin luas insyaallah itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Karena terus terang dahulu pernah, yang kena kutip, kejadian yang dahulu di Jaminan Barat. Itu diadakan di mesin Al-Jihad. Mungkin pernah ingat. Semakin kecil tempat, dan jamahnya banyak, itu nanti berusaha-usaha. Nah, sehingga tempat ini saya kira menjadi hal yang penting selain memang ustadznya juga. Dan juga fasilitas-fasilitas yang lain seperti, Alhamdulillah, ada Kandahlan, dengan MPKU-nya, yang sudah menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Sehingga banyak juga yang datang, bukan hanya untuk mendengarkan ceramah, tapi juga untuk beropan. Nah, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa betul-betul berusaha. Sehingga nanti bisa kita adakan seprofesional mungkin hajiat kita ini. Jadi, harapan kita, tablid akbar akbar di tamanan ini, mudah-mudahan bisa tambah bagus dari tablid akbar sebelumnya. Kalau di Cambidan Barat, kemarin di lapangan, panggungnya bagus, suasana juga enak, ya mudah-mudahan di tamanan besok juga senyaman taman. Senyaman taman itu ya nyaman, jamahnya pun terlayani dengan baik, terfasilitasi, dan yang lain hal, saya kira perlu kita diskusikan. Yang kedua, salam, salam, kita sampaikan kepada Nanti Bisa Pertama. Selamat, selamat. Selamat. Bapak-bapak sekalian, saya Proroboh, memikir kita butang dari PCM, mau dilih Pak Aris. Alhamdulillah, di beberapa grup-grup itu sudah mulai tersebar, player-player, Ustadz, makroji, berarti nanti yang diajarkan kajit. Ya mudah-mudahan nanti itu serumpun dengan Ustadz, tak puji pesantren masyarakat ya, lucu, itu pembawahnya juga agak naik, tapi ya lucu, sehingga semakin jamah, semakin senang. Moga nanti dimusawarakan dengan sebaik-baiknya, tentu majelis tablik dalam hal ini yang menjadi koordinator lapangan, dan penitia lapangan dari ranting ke tempatan. Maki kita musawarah bersama, apa yang harus kita evaluasi di tablik A, Akbar Ahadwan kemarin, itu masalah soundnya. Soalnya ketika ingin tampil band, malah gak ada suaranya. Padahal itu salah satu, yang akan kita lengkapi dalam tablik Akbar, itu di seminya Pak. Jadi kita harapkan, kajian Muhammadiyah itu, punya daya tarik tersendiri, punya perkhususan. Jadi ada band-nya, mungkin nanti Tamanah menampilkan apa, mungkin Pak Pradopo bisa menyumbangkan lagi, kemudian Ugo Rampin dan sebagainya, insya Allah sudah siap. Biasa laporan kemarin terakhir, snek sudah oke, 2000 kita ready. Kemudian perlengkapan, yang kemarin masih, nunggu laporan dana masuk, terakhir, itu masih ada kekurangan, 4.400.000, kemudian ditutup dari PHBI, belum ditutup ya, Barung Banjeli, dari PHBI kemarin, mengeluarkan 1.500.000, 1 juta, sementara, jadi masih kurang 3.400.000, dari Bu Nuriani, pun yang terlaporan. Kemudian menitipkan laporan, jumlah donasi masuk sampai saat ini, Rp10.000.000, 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 kemudian uang keluar, untuk mengenai konsumsi, dan membeli gelas, itu Rp5.000.000, 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 Rp85.000.000, 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 kemudian tempat pemeriksaan kesehatan, di depan teras, depan KU, koperasi. Jadi di utara lapangan, itu menghadap ke timur, itu ada koperasi, di situ terasnya lumayan, agak luas, nanti kita sediakan meja kursi, di situ untuk, untuk layanan kesehatannya. 4-5 kursi, 5 meja ya? 4-5 meja. Meja-nya besar-besar? Oh, panjang. Panjang, 5-5-2 banget. Kalau panjang paling ya? Sekitar 2-2.000.000.000, Kalau panjang paling ya? 2-3.000.000.000. Satu cukup. Oke, nanti kalau �ischer, nanti bisa geser-geser nanti kemudian untuk teman-teman kokam nanti parkir ada di sisi utara jalan untuk semeda motor kemudian mobil nanti yang di depan puskesmas itu sama yang di selatan jalan mungkin agak sedikit bisa digunakan untuk mobil kamu di kanan kiri jalan kelihatannya salah satu jalan masuk desa Tamanan itu ditutup nanti bisa salah satu itu digunakan lurus untuk apa namanya kereta kalau enggak nanti di barat balik desa Tamanan atau masuk balik kita hati menari keluarnya muter-muter luarnya Terima kasih. 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 Terima kasih.